Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa seorang wanita asal Sulawesi Utara pelaku penipuan calo penerimaan anggota Polri deringkut Satuan Reserse Kriminal Polres Tamamuju Sulawesi Barat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka menipu dengan modus meminta uang kepada korbannya hingga ratusan juta rupiah dengan iming-iming bisa membantunya lolos jadi anggota polisi Wanita inisial RM asal Sulawesi Utara ini tidak berkutik saat deringkut Satuan Reserse Kriminal Polres Tamamuju pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penipuan dengan modus sebagai calo penerimaan anggota polisi di wilayah Polda Sulawesi Barat pelaku ditangkap berdasarkan laporan salah satu warga yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh tersangka Berdasarkan keterangan Kapolres Tamamuju Kombes Poliskandar pelaku mendatangi korban yang hendak mendaftar calon Polri dengan berusaha meyakinkan jika dirinya bisa membantu korban lolos menjadi anggota polisi dan kemudian meminta uang kepada korban hingga ratusan juta rupiah Korban yang merasa tertipu oleh pelaku mencoba meminta uangnya dikembalikan namun tersangka tak kunjung mengembalikan uang tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke Satres Krim Polres Tamamuju penipuannya seperti ini ketika misalnya seseorang mau dia ingin mendaftar polisi kemudian pelaku berupaya meyakinkan untuk korban bahwa dia bisa memfasilitasi kemudian korban mengeluarkan sejumlah uang tapi pelaksanaan kegiatan belum terjadi korban merasa dirugikan kemudian dia meminta atau komunikasi dengan tersangka untuk dikembalikan tapi uang yang butuh untuk hitungan sementara adalah 100 juta lebih selain mengamankan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian mulai dari sepatu hingga baju yang ditawarkan kepada korbannya untuk dibeli ketika ingin mendaftar polisi atas tindakan itu pelaku dijerat pasal 378 KUHP terkait penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut guna mengungkap jika masih ada oknum pelaku yang lain terlibat atau korban lainnya dari Mamu Jovrendi Christian, Ainius melaporkan